menunjukkan oleh syar'in atau ayat itu adalah misalnya tergelincir matahari jadi yang menjadi sebab timbulnya kewajiban sholat itu adalah tergelincir matahari dengan apapun orang mengetahui tergelincir matahari tapi kalau untuk awal bulan ini dalam salah satu pemahaman penaksirannya dalam hadis nabi itu menurut sebagian pemahaman itu ada misalnya sumu liru yatihi waaf tiru liru yatihi sebagian pemahaman maami gini bahwa penyebab dari timbulnya kewajiban untuk berpuasa romadol dan berbuka atau perihatan jitri itu adalah karena melihat hilang jadi bukan karena fenomena adanya hilang tapi karena ada melihat hilang terlihatnya hilang jadi dengan demikian timbulnya kewajiban itu ketika hilang terlihat bukan ketika ada hilang nah nampaknya ini pandangan ini yang menyebabkan menerima hisab untuk awal waktu sholat tapi tidak menerima hisab untuk penentuan kematian sawah dan julijah misalnya itu pemahaman seperti itu ini ya apa namanya tidak pasti betul ya karena saya sendiri merabat nampaknya ada pemahaman seperti itu dan seperti itu dan kalau pemahaman seperti itu memang wajar saja kalau kemudian memisah dan membedakan antara kebolehan keabsahan menggunakan hisab itu untuk waktu sholat dan untuk awal baiklah terima kasih jadi memang Assalamualaikum mau bertanya Pak dari penampiran dan pemahaman ketika memahami antara waktu sholat dan juga waktu romantik nah ini ada pertanyaan lagi dari Zoom seperti itu dari Pak Irsa di Depang ini dari PCM Depang saudara Anabi mungkin ada yang mau ditanyakan dipersilahkan untuk menghidupkan audio dan videonya bapak atau saudara Anabi Assalamualaikum di Samarinda oh di Samarinda ya baik Pak Assalamari Pak ini saya mempunyai pertanyaan yang berkaitan dengan penentuan hari raya saya mengetahui bahwa hari raya Idul Fitri itu setelah bulan Ramadan dan selalu terjadi perbedaan diantara kaum muslimin untuk menentukan hari raya itu sebagian merayakan setelah tanggal 29 Ramadan dan sebagian lain setelah tanggal 30 Ramadan akankah tetapi khusus dari raya Idul adha apakah penentuannya itu menyesuaikan jamaah haji yang ada di Makkah atau masih bisa memungkinkan terjadinya perbedaan disebabkan perbedaan negara-negara masing-masing itu Pak Ustadz terima kasih pencerahannya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum terima kasih terkait sebenarnya lebih kepada ibadah tapi mungkin nanti saya sedikit jelaskan itu sebenarnya hari di Aroba atau puasa Aroba itu itu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji atau memang sesuai tanggal masing-masing karena ini juga yang ditanyakan oleh jamaah pertama yang harus mani ya kata fungsinya tidak ada jeda dengan jeda lakar semestinya dimanapun misalnya ibadah puasa sunnah Aroba itu sama dengan peristiwa dimana diselenggarakannya ibadah hukum di Aroba nah inilah sebenarnya yang menjadi persoalan kita yang oleh Muhammadiyah sedang dicari jalan keluarnya agar supaya betul-betul ibadah itu tepat waktu di persoalan kita adalah pada persoalan ini bukan hanya kita berbeda misalnya seperti di tanah air ada yang tidur-fitri duluan hari ini ada yang besok akhirnya menyatu tapi itu belum selesai kita ibadah yang terkait dengan peristiwa di suatu tempat tertentu yaitu ibadah hukum yang meskipun ada perbedaan seperti kita harinya ini ada perbedaan 4 jam antara di Indonesia atau khususnya di Jawa ini dengan di Saudi Arabia atau dengan di Mekah tapi tetap masih dalam satu hari yang sama jamnya memang tidak bisa diubah yang timur mesti lebih dulu daripada yang barat nah untuk menyelesaikan persoalan itu maka sekarang kan sedang dihacang apa yang disebut dengan kalender Islam global yang dimaksud adalah kalender tersebut yakni satu hari hanya ada satu tanggal di seluruh dunia seperti kalender masehi meskipun tanggal itu bergulir karena hari juga bergulir tapi tanggal itu hanya ada pada satu hari itu hanya untuk satu tanggal nah problemnya adalah di masing-masing negara itu itu ada cara menentukan kapan awal bulan julijah itu dimulai yang berakibat kapan jalan sembilan julijah kapan wuk di aropa dan seterusnya jangankan di membandingkan negara yang satu dengan negara yang lain di satu negara masih berbeda nah maka ini kita selesaikan dengan atau coba berusaha selamat selamat Terima kasih.